Pemirsa ratusan pendukung Habib Rizik Sihab mendatangi Mapores Bekasi Kota dan menuntut Habib Rizik dibebaskan. Sementara itu kuasa hukum Habib Rizik resmi mengajukan proses para peradilan atas kliennya ke pengadilan negeri Jakarta Selatan. Ratusan pendukung dan simpatisan Muhammad Rizik Sihab mendatangi Mapores Metro Bekasi pada selasa siang. Mereka datang dari beberapa lokasi termasuk berjalan kaki dari alun-alun kota. Pendukung HRS menyampaikan sejumlah tuntutan. Antara lain pengusutan insiden penembakan yang menewaskan enam anggota Laskar FPI menuntut pembebasan HRS tanpa syarat dari tahanan serta menolak kriminalisasi ulama. Meski hanya berlangsung 30 menit, aksi di depan gerbang Polres ini dijaga ketat apar kepolisian serta petugas bantuan dari Mako Brimob serta TNI dan Satpol PP. Di Polres Kota Bekasi ini soal rasa seorang pecinta terhadap yang dicinta. Kami merasa Habib Banda Muhammad Rizik bin Husim bin Sihab terang-terangan didiskriminasi dalam urusan hukum. Sebagai pecintanya kami tidak rela, kami tidak rito. Sementara itu, kuasa hukum Habib Rizik Sihab resmi mengajukan gugatan pra-peradilan di pengadilan negeri Jakarta Selatan pada selasa siang. Gugatan ini dilakukan terkait status tersangka yang ditetapkan oleh penyidik Polda Metro Jaya terhadap Rizik Sihab. Selain menilai adanya kejanggalan dalam status tersangka, mereka menilai pasal 160 yang digunakan untuk menjerat pimpinan FPI ini merupakan kriminalisasi. Dari enam tersangka yang ditetapkan, hanya HRS yang dijerat pasal 160 tentang penghasutan. Sementara lima tersangka lainnya hanya dijerat Undang-Undang Karantina Kesehatan. Karena yang kita mendaftarkan ini, kita merasa janggal. Kita merasa janggal pada penerapan pasal yang ditetapkan terhadap Rizik Sihab resmi, yaitu 160. Padahal tersangka lain pun hanya dikenakan di dana Karantina Kesehatan dan 2016. Itu di bawah ancaman lima tahun, jadi tidak ditahanan. Sementara itu di Bogor, Bupati Bogor Ade Yassin memberikan klarifikasi lewat pemeriksaan selama enam jam di Mapolres, Bogor. Ade dimintai keterangan terkait kerumunan massa di kawasan Megamendung pada 13 November silam. Ade mengaku Pemkap Bogor tidak pernah memberi izin kegiatan peletakan batu pertama Pondok Pesanren Agrokultur, apalagi pihak KRS juga tidak memberitahukan adanya acara ini. Karena memang pada saat itu tidak ada pemberitahuan, jadi kami juga tidak bisa mengeluarkan izin. Tidak ada persuat pemberitahuan ataupun apapun bentuk surat yang secara resmi kita balas itu tidak ada. Karena memang kami hanya tahu bahwa ada kepulangan saja. Biasa sih, karena tiap hari itu pasti ada fluktuatif ya turunai, jadi saya belum melihat ada apa, ada korelasinya dengan kasus tersebut. Sebelum Ade, sejumlah perangkat pemerintahan juga telah dimintai keterangan terkait acara yang dihadiri ribuan massa dan melanggar protokol kesehatan ini. Tim Liputan Transmedia Terima kasih telah menonton!